bismillah baiklah pada video kali ini kita akan membahas flavor buah batu Kiara Condong Kota Bandung oh iya sebelumnya terima kasih yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel Masrur Journey untuk beberapa video ke depan mungkin masih di seputaran Kota Bandung tentunya baik setelah kemarin kita membuat video di flyover KOPO Jibaduyut Kota Bandung yang rencananya akan diresmikan pada bulan Agustus 2022 mendatang atau satu bulan dari video ini dibuat nah seperti itu kabar yang saya dapatkan nah setelah selesai pembangunan flyover KOPO pemerintah melalui kementerian PUPR akan membangun flyover lagi di titik yang sedang kita lewati ini adalah sebelum Lampu Merah Kiara Condong Soekarno-Hatta ya jadi ini arah dari Gede Bage begitu dan akan dibangun dari titik ini menyeberangi dua Lampu Merah atau perempatan yaitu perempatan Kiara Condong dan Buah Batu nah ini sebelah kanan ataupun kiri kita adalah Jalan Kiara Condong Condong atau Ibrahim Aji oh ya video ini ora di edit-edit ya video ini asli suasananya seperti ini dan rencananya flyover Buah Batu Kiara Condong ini akan dibangun tahun 2024 jadi masih lama ya walaupun kalau kita mengingat sejarahnya flyover Buah Batu itu sebenarnya sudah direncanakan dari beberapa tahun kebelakang namun karena masalah beberapa masalah ya salah satu masalah utamanya adalah proses pembebasan lahan yang tentunya tidak mudah begitu dan sampai sekarang kabarnya pembebasan lahan ini belum selesai begitu ya jadi setelah mungkin pembebasan lahan ini selesai akan segera dibangun pada 2024 mendatang begitu semoga segera terbangun begitu dan sebagai informasi flyover Buah Batu ini akan membentang sepanjang 1,4 kilometer jadi flyovernya aja itu 1,4 kilo begitu nah jadi kalau ditambah yang lain-lain seperti jalan kanan kirinya kemudian awal masuk dan keluarnya itu sekitar 2,4 kilometer ya mengingat di jalan Soekarno Soekarno Hatta ini adalah jalan bypass yang seharusnya memang jalan yang tidak terganggu oleh kendaraan atau aktivitas kendaraan lokal begitu ya dan ini seperti ini ini adalah sebelum setopan sebelum lampu merah buah batu Soekarno Hatta nah ini arah ini berada di jalan Soekarno Hatta dan ini videonya sama sekali tidak di edit jadi cuman seperti apa adanya begitu videonya nah seperti ini ini perempatan buah batu nah rencananya si flavor buah batu ini akan sampai setelah lampu merah ini atau si perempatan buah batu ini ya jadi nanti sebelum lampu merah batu nunggal Soekarno Hatta gitu ya mungkin tujuan akan dibangun flavor batu ini adalah untuk satu untuk mengembalikan fungsi dari jalan Soekarno Hatta atau jalan bypass ya ya kalian tahu sendiri jalan bypass itu adalah jalan yang minim hambatan atau di suatu kota tertentu untuk memperlancar arus lalu lintas begitu ya jadi harusnya jalan bypass ini adalah minim hambatan begitu jadi ada pun hambatan itu tidak terlalu ekstrim begitu ya seperti yang kita tahu kalau di jalan Soekarno Hatta ini terutama yang di Buah Batu dan Kiarat Jondong ini kita tahu ya betapa lamanya dan betapa macetnya kalau di daerah sini maka dari itu akan dikembalikan fungsi awal dari jalan bypass Soekarno Hatta ini nah rencananya si jembatan layang atau flyover nya itu akan sampai di sekitaran titik ini ya ini adalah titik dimana sebelum lampu merah sebelum lampu merah jalan Cijagra atau Batu Nunggal gitu mungkin akan sampai di titik ini ya kalau mengingat panjangnya rencananya 1,4 kilometer itu ya kira-kira sampai di sini begitu ya untuk yang sering lewat jalan Kiara Condong tentu tahu betapa lampu merah Kiara Condong itu luar biasa sekali untuk durasinya begitu ya durasinya itu mantap pokoknya kalau yang sering lewat pasti tahu ya bahkan ada yang bilang disana itu sebagai lampu merah paling lama di dunia ya dan ini arah dari Cimahi atau arah dari barat ke timur nah kalau dari mungkin dari titik sini ini memang belum terlihat adanya kepadatan lalu lintas kalau pagi-pagi seperti ini tapi arah yang berlawanan atau arah yang dari Cibiru dan gede bagi sana itu sudah sangat padat kendaraannya nah kemungkinan akan sampai di titik ini si flyover buah batu Kiara Condongnya dan flyover ini rencananya juga akan menjadi salah satu flyover yang dibangun oleh pemerintah pusat daerah Jawa Barat gitu ya dan akan menjadi salah satu flyover yang panjang di kota Bandung gitu oke kita akan belok ke kanan ke jalan terusan buah batu nah ini adalah jalan terusan buah batu kota Bandung gitu nah si flyovernya itu flyover buah batu Kiara Condong ini juga akan menjadi salah satu flyover yang cukup lebar ya dan akan menambah koleksi flyover di kota Bandung jadi kota Bandung itu ada yang menjuluki adalah kota terbanyak flyovernya begitu kota dengan flyover terbanyak seperti salah satu flyover yang dibangun pada awal 2015 itu ada dua satu flyover Kiara Condong kota Bandung kemudian flyover Pasopati ada lagi flyover Antapani kemudian ada lagi flyover Supratman atau Jalan Jakarta flyover Laswi kemudian ada flyover Kopo dan akan ditambah lagi yang masih dalam rencana yaitu flyover buah batu Kiara Condong nah ada lagi flyover Cimindi kalau Cimindi saya kurang paham apakah itu masuk ke Bandung ataupun di Cimahi itu ya saya masih kurang paham gitu kalau menurut batas wilayahnya harusnya itu masuk ke Cimahi begitu ya dan itulah pembahasan kita pada video kali ini ya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel Masrur Jurne ya agar channel Masrur Jurne ini banyak yang menonton channelnya berkembang begitu begitulah yang saya inginkan begitu ya dan terima kasih yang sudah menonton video ini mungkin videonya hanya ala kadarnya saja apa adanya tanpa dibuat-buat dan tanpa direkayasa begitu dan mungkin videonya cukup sampai disini saya ucapkan terima kasih lagi untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir terima kasih salam sejahtera untuk kita semua terima kasih Terima kasih.